Halo guys, balik lagi dengan Efek Revisi. Dead by Daylight merupakan sebuah game horor yang sangat populer di PC. Pertama kali dirilis pada tahun 2016 untuk platform PC, game yang satu ini begitu diminati oleh para pecinta game. Setelah sukses di PC, game tersebut dirilis untuk PS4 dan juga Xbox One pada tahun 2017. Kabar baik untuk kalian yang selama ini tidak bisa bermain di PC ataupun di konsol. Kini kalian akan segera bisa memainkan Dead by Daylight melalui smartphone kalian. Yap, game tersebut akan segera hadir di tahun 2019 ini. Kehadiran Dead by Daylight sendiri sudah diumumkan oleh Behavior Digital Inc. selaku pengembang game. Jika kalian belum tahu tentang game Dead by Daylight, game tersebut adalah game bertipe multiplayer horor survival dengan mekanisme permainan 1 vs 4. Empat pemain akan menjadi survivor dan harus melarikan diri dari sebuah area dengan memperbaiki generator. Satu pemain lain tentu saja akan menjadi pembunuhnya dan harus menangkap empat pemain lainnya. Jika pemain tertangkap oleh pembunuh, maka pemain tersebut masih memiliki kesempatan untuk kabur dan menjadi tantangan yang sangat menarik bagi para pemain. Meskipun konsep yang dihadirkan terkesan simpel dan sangat sederhana, namun dengan banyaknya detail permainan mampu membuat game ini menjadi sangat menarik. Setiap karakter dari killer dan juga survivor-nya pun memiliki skill yang beragam. Sebagai game multiplayer, game ini membutuhkan strategi dan juga kerja sama tim yang baik agar bisa merek kemenangan khususnya untuk para survivor. Untuk versi mobile sendiri, kabarnya gameplay yang dihadirkan akan dibuat semirip mungkin dengan versi PC dan juga konsol. Perbedaannya hanya terletak pada elemen UI yang akan disesuaikan dengan tampilan smartphone. Meskipun tanggal rilisnya masih belum diumumkan, namun kalian bisa melakukan pre-register di situs resminya yang bisa kalian cek di deskripsi video ini. Untuk bisa memainkan game ini, kalian harus berusia di atas 18 tahun. Petasan nombor yang diterapkan terlepas dari banyaknya unsur permainan yang terkesan sadis dan mengerikan. Nah, bagi kalian yang merupakan pemain Dead by Daylight versi PC atau konsol, ataupun yang menunggu kehadiran game tersebut di perangkat mobile, tentunya kalian bisa memberikan pendapat kalian tentang perilisan game tersebut di kolom komentar. Itulah informasi singkat dari kami. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya VLOGAMERS revisi Find The Game, Find The Joy. Terima kasih sudah menonton video ini,